Kabar tidak sedap datang dari penyanyi Nia dan Nyati. Pasalnya, sang anak Olivia Natania dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan tindak penipuan sejumlah 9,7 miliar rupiah. Tidak hanya sendiri, suami Olivia Natania, Raffi N. Tilaar, juga turut dipolisikan dengan kasus yang sama. Dikutip dari grid.id, pada Sabtu 25 September 2021, Olivia Natania dan Raffi N. Tilaar dituduh telah melakukan penipuan dengan Kedok Penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Kuasa hukum pelapor Odi Udianto menjelaskan kronologi Olivia dan Raffi melakukan penipuan. Odi menjelaskan hal itu seusai membuat laporan di Polda Metro Jaya pada Jumat 24 September 2021. Olivia dan Raffi diketahui menggunakan modus bujuk rayu. Mereka meyakinkan para korban dengan berkata memiliki link di Badan Kepegawai Negara atau BKN. Hal tersebut membuat para korban tertarik yang kemudian memberikan uang kepada Olivia. Setelah uang tersebut diserahkan kepada Olivia dan Raffi, Olivia menyerahkan surat-surat pengangkatan dan surat keterangan atau SK yang katanya berasal dari BKN kepada para korban. Setiap orang disebut ditipu daya dengan harga yang bervariatif mulai dari Rp25 juta sampai Rp150 juta. Bahkan kuasa hukum pelapor Odi Udianto juga mengatakan terdapat 225 orang korban dengan kerugian Rp9,7 miliar. Pada praktiknya, Olivia meminta para korban menyerahkan uang mereka dalam bentuk cash dan transfer. Uang tersebut ditampung di rekening Olivia dan Raffi. Olivia Natania dan Raffi N. Tilaar dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau 263 KUHP tentang penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat-surat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!